ini teman-teman relawan kita kalau makan itu ya di posisi apa adanya Mas ya ya jadi ini pos terakhir ya pos terakhir terakhirnya disini lokasi dimana nih Kak ini lokasinya ada di batas terakhir ya jadi kalau misalkan kita ke sana itu ke curah kebawaan itu itu ke curah kebawaan jadi karena ada informasi banjir besar maka semua warga pokoknya yang hidup ya termasuk ternak sudah dievakuasi untuk turun ke bawah untuk menghindari terjadinya korban jiwa seperti itu nah jadi semua dijaga disini jadi kalau misalkan ada kendaraan yang lewat ini pasti langsung difilter sama relawan-relawan yang ada disini nah seperti itu oke jadi relawan-relawan yang ada bukan relawan ini sebagian ada relawan ada juga yang dari TRC BWPD dan tim besar Kabupaten Lumajian seperti itu jadi ini petugas yang tampak adalah disini aja kondisi Caksan gimana nah gini jadi saya tadi itu pagi muter-muter coba cari jalan untuk mau menuju ke Caksan sebetulnya saya pikiran juga sama Caksan dan Bawuni yang ada di sebrang jadi ini lurus terus terus kemudian ada jalur lahar itu kita melewati itu terus kemudian baru sampai ke tempat ke tempatnya Caksan nah teorinya seperti itu nah tapi karena kondisi yang tidak mungkin kan makanya kita tidak bisa untuk akses jalan ke sana bahkan untuk mendekati area saja sudah tidak diperbolehkan lagi oleh petugas kira-kira seperti itu ini ada warga ini kita lihat ya warga-warga ini ya sama ada kendaraan mobil biasanya pasti di stop karena enggak boleh lagi ada yang naik atas lagi seperti itu aku kecuali ke kanan ya kalau ke kanan itu ke anu ke kayak semacam tebing kayak gitu kembali ya atau Kuku gelabut ke sebuah wangong 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 oke saat ini saya bareng sama namanya mas cemblek oke oke halo ini ada om cemblek om cemblek ini dari mana dari tadi om hahaha jadi ini bantuan dari mana atas nama pribadi atau dari stansi pribadi vokal kini stansi om maafasti om maafasti Oke jadi bagi yang belum tahu Mas om cemblek ini adalah salah satu pegiat atau dari komunitas yang ada di Kabupaten Lumajang seperti itu yang dibawa ini apa aja ini ada pakaian untuk pakaian untuk anak-anak terus kemudian obat-obatan makanan juga terus makanan siap saji seperti itu dan karena tidak boleh ke atas maka di stop seperti itu nah ini makanan sebetulnya katanya bajur bawah rokok ada dikatanya hari ini dia oke seperti itu jadi yang betul-betul steril ya kalau ini ke pos pantau Gunung Sawur pos pantau Gunung Sawur terus kemudian kalau yang ke kanan ini yang ke curahkobohan seperti itu jadi sama ya disuruh kembali lokasinya posisinya Oke nanti sebentar lagi mungkin live akan kita akhiri nanti kita akan coba lihat dari view yang berbeda tapi yang jelas dari arah masuk menuju curahkobohan dan saat ini sudah tidak diperkenalkan lagi alias ditutup Oke demikian update berita informasi terkait Semeru dan pasca erupsi Semeru tahun 2021 di bulan Desember ini untuk selanjutnya akan kami update berita-berita selanjutnya pastikan terus di channel Bang Iwan dan Cak Basman oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya di sini 屋 yang pertama ke부�eman di sana yang